Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, supaya bisa mengabarkan firman. Alkitab berkata dalam Yesaya 8 ayat 12, Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tugas kita adalah memberitakan kepada dunia pesan-pesan malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dalam melaksanakan tugas-tugas kita, kita tidak boleh memandang rendah atau takut kepada musuh-musuh kita. Mengikat diri kita dengan kontrak-kontrak dengan mereka yang tidak seiman dengan kita, bukanlah perintah Allah. Kita harus memperlakukan dengan kebaikan dan kesopanan mereka yang menolak untuk setia kepada Allah. Tetapi kita tidak pernah, tidak akan pernah bersatu dengan mereka dalam nasihat mengenai kepentingan-kepentingan vital pekerjaannya, karena ini bukanlah jalan Tuhan. Dengan menaruh kepercayaan kita kepada Allah, kita harus bergerak maju dengan mantap, melakukan pekerjaannya dengan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam ketergantungan yang rendah hati kepadanya, menyerahkan diri kita sendiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan kita kepada pemeliharaannya yang bijaksana, memegang teguh awal kepercayaan kita sampai akhir, dengan mengingat bahwa bukan karena kelayakan kita, kita menerima berkat-berkat surgawi, tetapi karena kelayakan Kristus dan penerimaan kita. Melalui iman kepadanya akan kasih karunia Allah yang berlimpah. Saya berdoa agar saudara-saudaraku dapat menyadari bahwa pesan malaikat ketiga sangat berarti bagi kita, dan bahwa ketaatan pada hari sabat yang benar akan menjadi tanda yang membedakan antara mereka yang melayani Allah dengan mereka yang tidak melayani dia. Biarlah mereka yang telah menjadi, mengantuk dan tidak penduli, bangun. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, dan kita harus dengan hati-hati menghindari kesan bahwa tidak penting apakah kita mempertahankan ciri khas iman kita atau tidak. Di atas kita ada kewajiban yang sungguh-sungguh untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kebenaran dan kesalahan daripada yang telah kita lakukan di masa lalu. Garis pembatas antara mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan mereka yang tidak menaati perintah-perintah Allah harus dinyatakan dengan kejelasan yang tidak salah lagi. Kita harus dengan sungguh-sungguh menghormati Allah dengan tekun, menggunakan segala cara untuk memelihara hubungan perjanjian dengannya, sehingga kita dapat menerima berkat-berkatnya, berkat-berkat yang sangat penting bagi orang-orang yang akan diuji dengan begitu berat. Memberi kesan bahwa iman kita, agama kita, bukanlah kekuatan yang mendominasi dalam hidup kita adalah tindakan yang sangat tidak menghormati Allah. Supaya bisa mengabarkan firman, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!